Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Suryat Mojo Hari ini kita akan belajar tentang tools yang namanya Fensim Nah sebelum kita lanjutkan ke materinya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Terima kasih Fensim adalah sebuah tools yang bisa mengkonseptualisasi Lalu dokumentasi, melakukan simulasi, lalu melakukan analisa Dan optimasi model sebuah sistem dinamis Nah dengan Fensim kita dapat membangun sebuah model simulasi Dari kausal loop yang paling sederhana Atau stock and flow diagram Nah teman-teman bisa mendownload tools Fensim ini Di www.fensim.com Slash free download Kita coba dulu Kita buka browser Lalu kita ketikan alamatnya Enter Dan kita nanti akan masuk ke website-nya Fensim Dan kita bisa mendownload tools ini di website tersebut Kita tunggu dulu Ya ini websitenya Free download Commercial government consulting use PLI Model reader download Nanti kita cek ya Nanti spamnya Please take this box Lalu produknya kita pilih yang Fensim PLI Platformnya teman-teman terserah Bisa pilih yang Windows X64 Atau Windows X32 Atau Windows X32 64 bit dan 32 bit Ataupun Mac Lalu jangan lupa masukkan emailnya Lalu kita tekan download software Nah pada saat menginstalannya nanti Jangan lupa teman-teman Memilih untuk yang versi research Atau yang pelajar Jadi untuk student ya Jadi ceritanya saya sudah melakukan download dan menginstal di laptop ini Nanti teman-teman silahkan coba untuk proses instalasinya Sekarang kita lanjutkan untuk mencoba tools Fensimnya Nah ini tampilan awal ketika kita membuka sebuah tool Fensim Jadi standar sekali Di atas ada toolbar ya Ada file, edit, view, layout, model, option, windows, app Lalu di bawah Di toolbar yang paling bawah disini Ada model diagram Ada gambar tangan Ini kita bisa move Rubah diagram yang kita nanti buat Lalu part diagramnya Yang disajikan yang pertama adalah variable Yang kedua adalah level Ketiga ada row Tanda panah Berikutnya ada rate Yang keempat Lalu di bar berikutnya ada Sido variable I.O.Object Comment Delete Menghapus Lalu ada equation Untuk kita nanti memasukkan sebuah rumus Lalu ada reference mode Kita langsung coba aja Misalnya saya ingin Membuat sebuah model ya Bantu aja seperti ini Populasi Populasi itu sangat dipengaruhi oleh Kematian dan kelahiran Populasi itu Bertambah dan berkurang Ups Bentar ada yang salah Klik disini Kita pilih rate Klik di tempat kosong Kita arahkan ke populasi Seperti ini In Yang masuk Misalnya Lalu kita tambahkan lagi rate Kita tulis misalnya Disini 0 Nah seperti ini Populasi awalnya Populasi sebuah daerah awalnya Misalnya 0 ya Kita anggap 0 Nah cara memasukkannya adalah Dengan kita memulai equation Lalu kita tekan populasi Disini langsung muncul sebuah form Di form tersebut ada variable information Ada namanya Kita tadi menguliskan populasi disitu Tipenya ada level Level ini Dimana sebuah variable Yang nilainya Sangat dipengaruhi oleh waktu Ya sangat dipengaruhi oleh waktu Equation Intake In Dikurangi Out Itu menandakan bahwa Nilai dari variable populasi ini Itu sangat dipengaruhi oleh Variable In Dan variable Out Dimana variable In Dan Out Ini Tipenya adalah Rate Rate itu Flow nya Yang menambahkan Ya In Dan Out Populasi In Dikurangi Out Ceritanya seperti itu Sekarang initial value Initial value ini Misalnya Nilai awalan Maksudnya seperti itu Kita kasih aja 0 Lalu kita tekan ok Jika Sebuah variable nya Tidak ada hitam Hitam nya Alias di blok hitam Itu menandakan Variable tersebut Tidak ada error Nah Di screen In Itu ada Dua error Sekarang Ada Variable In Dan ada Variable Out Dimana Variable In nya Masih terblok hitam Dan out Nya juga Masih terblok hitam Kursor kita Masih tetap Di equation Lalu kita tekan Di in Misalnya Penambahan Untuk in Nya Adalah 5 Tambah 5 Kita tekan Oke Atau Cek Syntax Sebenarnya Kita Pengen Tau Error Apa Nggak Kita Tekan Cek Syntax Equation Oke Berarti Tidak ada Error Kita tekan Oke Maka Blok hitam Nya akan Hilang Berikutnya Untuk yang Out Tadi Innya 5 Out Nya Misalnya 4 Berarti Penambahannya Nanti 1 5 Dibuang 4 Cek Syntax Oke Equation Oke Kita tekan Oke Nah Untuk Menjalankan Modelnya Kita Tekan Simulate Di toolbar Yang Atas Ini Ada Tombol Play Dengan Nama Simulate Kita Do you want to save the sketch to enable automate backup? Sorry Oke Ada masalah Simpan di dokumen Misalnya Disini saya kasih Folder dengan nama Project Enzim Ini Lalu kita kasih Nama 1 Belajar Model Lalu kita tekan Save Nah Jika sudah kita tekan save Kita tekan Play Dataset 1 Belajar model Already Exist Do you want to override it? Yes Kita tekan Yes Nah Jika sudah Kita bisa lihat hasilnya Misalnya Kita Pilih Grab Disini Ada Tools Grab Untuk melihat grafiknya Kita bisa memilih yang Grab Nah Untuk melihat nilainya Kita bisa melihat yang Atau memilih yang Tabel Kita klik tabel Ini horizontal Akan kelihatan di periode Time ke 0 Maka jumlah populasinya masih 0 Time ke 1 Topelasinya 1 Karena penambahannya adalah 1 Karena innya tadi 5 dan outnya 4 Berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1 Kalau kita misalnya ingin melihat yang tabelnya vertikal Kita pilih yang table time Seperti ini Lihat Misalnya kita rubah sekarang Tadi innya 5 Outnya 4 Sekarang outnya kita rubah menjadi 3 Misalnya Maka penambahannya Menjadi 5 dikurangi 3 2 Populasinya Setiap penambahan waktunya Karena tadi populasi adalah Table nya adalah level Berarti ada hubungannya Terakumulasi oleh waktu Maka Penambahannya Setiap periode akan terjadi 2 Penambahan 2 Kita lihat Kita simpan Sorry Tadi belum dirang Kita run dulu Setelah itu kita Klik yang populasi Pilih table 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 Oke guys Ini Pelajaran Untuk yang Membuat model sederhana Dengan menggunakan Friendship Nanti akan kita lanjutkan lagi Di model yang lebih Kompleks lagi Sekian Cukup mudah kan guys Tutorialnya Udah